Selamat pagi, gimana kabarnya pagi ini? Hari ini sarapan informasinya kembali ditemenin bersamaku Alia Cantika di Narasi Pagi. Dimulai dari kabar peringatan HUD ke-50 PDI Perjuangan, penangkapan lukas NMB oleh KPK, wacana pemberlakuan tarif beberapa ruas jalan di Jakarta, hingga sidang lanjutan Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadier Suwa. Ada juga kabar terbaru dari Israel yang menganggap bendera Palestina sebagai teroris. Langsung aja, ini dia informasi selengkapnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP baru aja ngerayain hari jadinya yang ke-50 nih. Hmm, ada momen menarik apa ya di acara itu? Peringatan ini digelar pada 10 Januari 2023 kemarin di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri di kabinetnya turut menghadiri acara ini. Di antaranya, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain memperingati hari jadi, acara ini sekaligus menjadi bagian konsolidasi dalam rangka pemenangan pemilu yang diikuti ribuan kader partai berlambang banteng itu. Oleh sebab itu, Megawati pun meminta maaf karena gak ngundang partai lain. Ini makanya, dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang. Karena ini adalah konsolidasi partai untuk apa? Kangen-kangenan. Dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini. Sudah hampir tiga tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak. Ada pun Megawati Soekarno Putri, selaku ketua umum PDI Perjuangan, memberikan pidato politiknya pada kesempatan itu. Ia bilang membangun Republik Indonesia bukanlah perkara mudah. Ia pun berharap negeri ini tetap konsekuen dan melanjutkan kontinuitas yang sudah disepakati bersama. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Mega akan mengumumkan bakal calon presiden PDI Perjuangan pada acara itu. Tapi, ternyata tidak ada pengumuman nama Capres yang bakal diusung pada kontestasi 2024 mendatang. Mega justru heran mengapa banyak media yang menunggu pengumuman nama Capres dalam acara itu. Padahal, momen itu merupakan seremonial 50 tahun PDI Perjuangan. Ia menekankan bahwa penetapan Capres yang diusung PDI Perjuangan, merupakan kewenangannya selaku ketua umum partai sesuai dengan hasil Kongres PDI Perjuangan pada 2019 lalu. Masih dalam pidatonya, Mega juga menegaskan terkait masa jabatan presiden di Indonesia yang mentok di dua periode. Nah, kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Bukan Pak Jokowi, enggak pintar. Ngapain saya jadiin kalau enggak pintar? Ini orang kan sekarang nunggu. Makanya, enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya jeda. Kenapa? Lah karena, kayaknya kan semua. Penegasan itu disampaikan Mega sebagai respons atas wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang berhembus setidaknya setahun terakhir menjelang Pilpres 2024. Enggak ketinggalan, Presiden Jokowi juga ikut kasih pidato nih. Ia mengapresiasi keputusan Mega yang tak terburu-buru menyampaikan calon presiden pilihannya. Dan yang saya senang, mohon maaf, Bu Mega. Bu Mega dalam memutuskan, betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah dikandongnya Bu Mega. Tuh, masih rahasia katanya. Ya, siapapun nanti capres yang bakal diusung PDI Perjuangan, semoga amanah deh ya. Selasa 10 Januari 2023, Ferdi Sambo kembali jalani persidangan kasus pembunuhan Brigadirio Suak. Kali ini, ia duduk sebagai terdakwa. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Januari 2023 kemarin, terdakwa Ferdi Sambo akhirnya mengaku memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Brigadirio Suak. Sambo meminta Richard melindunginya sebab ia akan mengonfirmasi langsung peristiwa pelecehan kepada Yosua. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap, bapak. Selanjutnya saya perintahkan untuk, ya kamu turun aja. Dalam persidangan itu, mantan Kadif Propampolri ini juga sempat menangis kalau bercerita soal karirnya sebagai polisi yang mesti terhenti akibat insiden ini. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia bilang perhatian publik jadi tersita begitu lama akibat kesalahannya dan banyak rekan sejawatnya yang mesti terseret. Saat persidangan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso juga sempat mempertanyakan sikap Sambo yang tak mengajak Putri Candrawati langsung melakukan visum usai mendengar peristiwa pelecehan seksual. Padahal, Wahyu menilai Sambo merupakan anggota Polri yang memiliki pengalaman mumpuni di bidang reserse dan kriminal Polri. Merespon saat ini, Sambo pun mengaku hal itu tak terpikirkan olehnya dan kini menjadi satu hal yang ia sesali. Itulah yang saya sesali, Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya, Yang Mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini, Yang Mulia. Selanjutnya, Ferdi Sambo sendiri akan dijadwalkan menjalani sindang tuntutan Selasa 17 Januari 2023 pekan depan. Ini jauh lebih cepat daripada permintaan jaksa yang meminta waktu dua pekan sejak sidang kemarin dilakukan. Perlahan tapi pasti, fakta-fakta terus terungkap. Kita nantikan ya, gimana lanjutan sidang tuntutan yang bakal berlangsung pekan depan. Setelah melalui drama panjang, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditangkap dan diterbangkan ke Jakarta Selasa 10 Januari 2023. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK saat berada di sebuah restoran di kota Jayapura, Papua. Lukas pun langsung dibawa ke Bandara Sentani untuk dibawa ke Jakarta. Lukas diterbangkan ke Jakarta melalui Manado menggunakan pesawat charter setelah ditangkap dan diamankan di Makobrimob, Kota Raja, Jayapura, Papua. Kabar ini pun dibenarkan oleh Kepala Trigana Air Jayapura, Toro. Namun, ia mengaku tak tahu siapa saja penumpang yang turut ikut dalam pesawat tersebut. Nah, ihwal penangkapan ini, Makobrimob Kota Raja, Papua sempat diserbu oleh masa pendukung Lukas NMB. Mereka melempari markas Brimob menggunakan batu dan anak panah. Pasukan Brimob pun dikerahkan untuk menembakkan gas air mata guna memukul mundur masa. Hingga selasa siang, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius Fakhiri, mengklaim situasi sudah terkendali dan sudah mengamankan dua orang yang diduga sebagai pemicu kerusuhan. Ada pun penangkapan Lukas NMB sendiri terkait dengan dugaan kasus korupsi, suap, dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Lukas pun sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka, pada 5 September 2022. Setibanya di Jakarta, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menegaskan Lukas akan langsung diagendakan menjalani pemeriksaan. Namun, KPK bakal mengecek kondisi kesehatan Lukas lebih dulu. Informasi yang kami terima dari teman-teman yang ikut mengawal, jadi untuk memastikan kondisi kesehatannya ya, sekali lagi karena kami tetap ingin menjunjung hak asasi manusia. Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena kan memang ada riwayat pemeriksaan sebelumnya di RSPAD. Tentu kan ada dokter yang memeriksanya. Besok siang kami akan sampaikan perkembangannya. Kabar penangkapan ini juga sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Presiden pun bilang ini adalah proses hukum yang mesti dihormati, karena semua sama kedudukannya di mata hukum. Setuju nih sama Pak Jokowi. Nggak peduli apapun kedudukannya, semua harus diproses secara adil di mata hukum. Kita nantikan ya bagaimana kelanjutan kasus ini ke depannya. Sebentar lagi beberapa ruas jalan di Jakarta bakal berbayar nih kalau kita mau lewat. Katanya kebijakan ini demi mengurai kemacetan di Jakarta, biar warga mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ini rencana yang dicetuskan Pemprov DKI Jakarta. Sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing disingkat ERP bakal segera diterapkan nih. Usulan tersebut disampaikan oleh Zulkifli selaku Kepala Unit Pengelolaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Sub-DKI Jakarta. Rencana ini juga tertuang dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik. Belit ini dikeluarkan pada saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan. Dalam pasal 1 ayat 17 disebut bahwa pengguna jalan harus membayar tarif ketika melewati kawasan pengendalian lalu lintas. Adapun pembayaran tarif itu akan dilakukan melalui sistem elektronik. Kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik ditetapkan berdasarkan 4 kriteria yang tercantum dalam pasal 8. Di antaranya, jalanan yang memiliki 2 jalur jalan dengan setiap jalur punya lajur paling sedikit 2 dan jalanan yang hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan kurang dari 30 km per jam pada jam sibuk. Sedangkan dalam pasal 10 dijelaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku setiap hari mulai dari pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Besaran tarif yang dicanankan berkisar mulai dari 5 hingga 19 ribu rupiah. Adapun dalam rencana pemberlakuan tarif kali ini, terdapat 25 ruas jalan yang berbayar. Di antaranya, sepanjang jalan antara terminal Blok M hingga kawasan Kota Tua, juga sepanjang jalan dari Cawang hingga Toma. Jalan di sekitar kawasan padat lalu lintas seperti kawasan Pasar Senen, Salemba hingga Kramat juga nggak luput dari rencana peraturan ini. Berkenaan dengan rencana ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, menyebut salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Emang itu daerah macet semua sih yang disebutin? Tapi gimana menurutmu? Kira-kira kebijakan ini bakal efektif mengurangi volume kendaraan nggak? Yang jelas, layanan transportasi masal harus terus ditingkatkan nih, supaya warga juga makin yakin beralih ke sarana transportasi ini. Kabar terakhir datang dari Israel. Belum lama ini mereka memerintahkan polisi untuk menyingkirkan seluruh bendera Palestina dari ruang publik. Hal ini diinstruksikan langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gefir pada minggu 8 Januari 2023 lalu. Langkah ini diambil Ben Gefir karena menganggap bendera negara itu sebagai lambang terorisme dan oleh sebab itu Israel tak boleh membiarkan bendera itu berkibar di sana. Larangan pengibaran bendera ini datang nggak lama setelah protes masa anti-pemerintah berlangsung di Talavif 7 Januari 2023 lalu. Masa memprotes pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang baru saja dilantik dan dikenal sebagai pemerintah paling konservatif dalam sejarah Israel. Dimana pada aksi protes itu banyak demonstran yang mengibarkan bendera Palestina. Hukum Israel sendiri sebetulnya nggak melarang bendera Palestina. Tetapi polisi dan tentara punya hak untuk mencopotnya jika mereka menganggap ada ancaman terhadap ketertiban umum. Apa yang dilakukan Ben Gefir menjadi serangkaian langkah melawan Palestina di bawah Tita Netanyahu. Ini sebagai pembalasan atas dorongan Palestina agar Badan Peradilan Tertinggi PBB mengambil langkah soal pendudukan militer Israel selama 55 tahun di tepi barat. Sebelumnya, Ben Gefir juga sempat dikecam karena mengunjungi Komplek Al-Aqsa pada pekan lalu. Lawatannya ini pun dianggap sebagai provokasi dan langkah awal untuk mengubah status quo situs suci bagi umat Islam dan Yahudi itu. Nggak cuma itu, pada Jumat 6 Januari 2023, otoritas Israel juga sudah menahan hampir 40 juta dolar Amerika Serikat pendapatan pajak Palestina. Mereka juga mencabut hak istimewa VIP pejabat Palestina dan memubarkan pertemuan orang tua Palestina yang membahas pendidikan anak-anak mereka sebab menilai kegiatan itu didanai secara tidak sah oleh otoritas Palestina. Menanggapi langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Israel, Perdana Menteri Palestina Mohamad Staye meresponsnya dengan bilang serangkaian tindakan ini sebagai perang baru yang bertujuan mendorong Palestina ke jurang. Gak kelar-kelar ya konflik antara kedua negara ini? Mungkin gak ya ada dialog buat menengahi konflik yang terjadi? Segitu dulu ya sarapan informasinya hari ini. Sampai Jumat nanti narasi paginya masih ditemenin bersamaku Alia Cantika di jam yang sama. Jam 8 pagi live di Instagram at Narasinusrum dan Matanajwa. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.